Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel upgrade ini, saya munculin disini dari Andrian F. Kalau misalkan targetnya pengusaha sekelas UMKM itu baiknya gimana interestnya? Oke, jadi lagi-lagi kita bahas interest ya, padahal seperti yang teman-teman tahu, interest itu bukan sesuatu yang membuat iklan kita winning, tapi bisa membantu lah setidaknya. Jadi, langsung masuk aja ke laptop saya teman-teman untuk menjelaskan teman-teman terkait hal ini. Tapi sebelum itu ya, saya lupa perkenalan, jadi kembali lagi ya bersama saya, Sean Andreas, teman-teman dari Upgraded ID. Jadi hari ini kita akan membahas juga terkait gimana cara mengagir pengusaha dengan menggunakan Facebook Ads. Jadi, disini saya akan kasih tutorialnya teman-teman, karena kita juga pernah main market pengusaha ya. Jadi, seperti biasa teman-teman mengagir iklan, disini misalkan saya pakai traffic, disini saya pilih manual contohnya. Oke, jadi untuk menarketkan market, kamu disini bisa pilih di Adset. Jadi, sebenarnya kalau pengusaha itu ada beberapa sih teman-teman interest pilihannya ya. Yang pertama, kamu bisa masukin small business. Nah, small business kan ini ada nih, yang job titles atau mereka yang memasukkan pekerjaan mereka sebagai pengusaha. Di Facebook kan biasanya kita selalu masukin ya. Employers, jadi mereka yang bekerja, ya bekerja di small business. School atau University, ini mereka yang kayaknya sekolah di, apa, masih berhubungan dengan small business ya. Tapi kayaknya kalau kita masukin job title, itu kekecilan teman-teman. Ini ya, kalau di size-nya habis ya, cuma seribu, dari seluruh Indonesia ya. Jadi, teman-teman harus perhatikan ya, kalau teman-teman memainkan interest seperti ini, apakah interestnya terlalu kecil atau enggak. Jadi, coba kita lihat ya yang lainnya. Nah, kalau small business owner gimana? Oh, small business owner masih oke ya. Nah, ini bisa nih, ini bisa dicoba nih. Tapi ini behavior ya. Jadi, mereka yang punya aktivitas, people bullish themselves as small business owner. Oke, jadi mereka yang mendaftarkan diri mereka sebagai pemilik bisnis. Ya, pemilik bisnis kecil ini boleh. Teman-teman jadiin, apa, interest, salah satu contohnya. Terus, di sini ada interest, ini minat ya. Ini bukan pekerjaannya mereka, jadi bukan jobnya. Nah, kalau kita masukin job title-nya business owner, itu kayaknya habis sih. Coba. Habis juga ya, seribu ya. Nah, ini adanya, owner atau CEO. Coba ya. CEO. CEO, owner, dan founder. Bentar, coba ya. Bisi contohnya kita buang dulu. Oh, ini kecil banget juga ya. Cuma 70 ribu alas dulu di Indonesia. Jadi, teman-teman kalau milih interest gini, teman-teman harus jeli kayak gini. Memperhatikan apa, estimasi audience size-nya. Business owner, engineer. Oh, bentar ya. Jadi, kalau saya, teman-teman ya. Kalau saya, saya kan bagi ke beberapa ya. Beberapa asset. Asset tadi satu yang... Asset tadi satu itu yang ini ya. Business owner ya. Mana tadi? Asset tadi satu yang business owner, yang behavior ya. Bentar, coba kita ulang lagi ya. Business owner. Yang behavior tadi lumayan banyak nih. Mana tadi? Small business owner nih. Nah, ini kan. Lumayan lah ya. Ini bisa kita tes. Jadi, satu, small business owner. Small business owner. Terus, dua, small business boleh. Jadi, teman-teman ini. Teman-teman ukur di sini. Teman-teman buat sebuah list gitu untuk dites. Small business. Yang ada ini ya. Minat ini boleh. Oke. Oke lah. Nanti, ini kan kita kecilin lagi ya. Tergantung lokasi sama usia. Small business boleh. Business and finance. Terus, small business owners. Terus, bisa masukin entrepreneurs. Terus, sebenarnya bisa masukin apa lagi. Jadi, teman-teman kalau biasanya ngetes interest, itu saya list dulu teman-teman kayak gini. Saya riset dulu. Kita riset nih suggestion-nya. Nah, kita riset satu-satu nih. Misalkan, apa ya. Investment. Investment nggak terlalu sih. Tapi bisa dicoba ya. Founder, Director, CEO. Ini kayaknya kecil. Oh, kecil banget ya. Hmm, apa nih. CFO. Chief Financial Officer. Hmm, kalau dua ini gimana ya. Coba sih kita masukin ya. Oh, kecil banget ya. Jadi, teman-teman harus perhatikan lagi ya. Ini potensial audiensinya. Nah, terus ini teman-teman tes aja. Jadi, kalau ngetesnya jangan dicampur ya. Teman-teman buat beberapa adset. Misalkan di sini saya bawa tiga. Jadi, di sini yang pertama. Small business. Oke, masukin. Small businesses. Business and finance. Oke. Terus, aset yang selanjutnya kita bedain. Small business owner. Yang behavior. Yang behavior. Terus, kita masukin di sini. Jadi, kalau saya, teman-teman. Saya akan bedain tiap adset. Ini akan memudahkan teman-teman nanti untuk mengetahui. Mana yang lebih bagus. Terus, di sini masukin. Entrepreneur. Entrepreneur. Ini ganti. Ini ganti. Kalau job title kekecilan ya. Yang ini aja interest. Oke. Nah. Jadi, kalau saya gini teman-teman. Saya bedain ke beberapa adset teman-teman. Untuk melakukan testing ya. Jadi, itu beberapa interest untuk small business. Dan semoga teman-teman nanti dapat gambaran. Dan kurang lebih, teman-teman. Itu aja di video ini. Semoga membantu. Seperti biasa. Kalau ada pertanyaan lanjutan. Silahkan tolong komen. Dan pastikan kamu subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya. Untuk dapatkan informasi terbaru. Seperti digital marketing, digital energy, dan digital automation. Untuk tingkatkan offset business kamu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video.